Terima kasih Namun, sampai saat ini masih banyak ditemukan anak-anak di bawah umur yang masih menjejakan jualan Di Lampu Merah, Simpang 4 KTM Hanif Matiksan menjelaskan, selain sudah masuk dalam undang-undang terkait dilarangnya memperkerjakan anak di bawah umur Hal tersebut juga sudah melanggar perda 13 tentang ketertiban Meski pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, namun sampai saat ini masih terus membandal Lebih lanjut, kata Hanif Matiksan, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas sosial terkait pemasalahan ini Pasalnya, saat petugas melakukan patroli di kawasan Simpang 4, anak-anak tersebut lari Sehingga untuk menghindari hal tersebut pihaknya akan melakukan operasi bersama dengan dinas terkait untuk melakukan pengamanan Selanjutnya, apa yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau ada mobil patroli, mereka selalu melari Nah, kan kami akali, ada mobil pribadi, kita kan, pribadi kita anu, kita ranjia gitu Kalau mobil bisa pakai, mereka sudah tahu bahkan meninggalkan tempat Jadi, kita yang segi pengamanannya ketertiban, kita bawa ke sini Ini anak-anaknya kan, sama orang tuanya, ini kita serahkan ke sektornya di dinas sosial Itu waktu itu terlarang lagi, kita anakan kembali kan Memang kalau itu kan ada larangan, itu undang-undang kan Ada undang-undang yang mengatakan itu, anak-anak dilarang dipekerjakan di bawah umur Baik orang tuanya, maupun yang penyedia usaha Itu kena undang-undang pidana gitu Itu kan, nah selama ini ya kita, klaim yang ada informasi-infosil itu Kita akan udah lanjuti, setelah itu kita serahkan ke sektor di dinas sosial dan apa, nomor dayaan Tui Muhammad melaporkan